Halo Cuy, balik lagi di channel Kang Saman Di video kali ini saya mau bawa modbus maseh Oke, dari beberapa modbus yang sudah saya review Kayaknya mod yang kali ini jarang Jarang saya gunakan, jarang saya review Oke, modbus apa? Ya, seperti biasa, sebelumnya kita lanjut ke video-nya Buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman Dimainkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman Kalau kalian sudah subscribe, silahkan like video ini Share video ini ke teman-teman kalian Oke, masa ini dia Kali ini saya mau bawa modbus PO Antar lintas Sumatera atau ALS ya guys ya Dengan varian tameng Wow, jarang memang jarang ya guys ya Jarang saya bawa bus tameng yuk seperti apa Dan ini aja langsung kita disini Oke mas ya Bus ALS Wih, semangat ya Dengan tamengnya yang sangat gagah mas ya Dengan PO ALS antar lintas Sumatera yang sudah sangat melegenda di bagian pulau Sumatera Mungkin teman-teman yang tinggal di Sumateranya tidak asing dengan PO ini ya geng ya Karena PO ini juga punya trayek Jawa Jawa juga, Jawa juga kayaknya geng ya Jawa Timur juga dilewatin Keren ini BALS ini ya geng ya Oke kita liatin yuk Oke ini basicnya JetBuzz 3 ya geng ya Single glass juga Armada terbaru Armada terbaru Tipo terbaru Dan varian terbaru Ya ini menggunakan JetBuzz 3 single glass ya Jadi tidak ada sekatan topi-topi yang mengganggu Disini juga menggunakan tameng spesial bus Sumateraan Ya makasih Dan seperti yang saya bilang tadi Saya jarang mereview bus tameng kayak gini Karena ya basically saya tidak tinggal di Sumatera ya geng ya Tinggalnya di Jawa Tinggalnya di Jawa Timur jadi ya Jarang menemui bus yang pakai tameng Oke kita kebawah disini JetBuzz JetBuzz 3 geng ya Kita zoom, kita zoom ke detailnya lampunya Oke makasih Kelihatan disini modnya sangat-sangat detail Sebenarnya seperti biasa sudah saya nyalakan Lampu belum nyalakan Dan disini kelihatan ACC lampu tambahan ya geng ya Ada 1, 2, 3, 4, 5 biji berbentuk kotak Dan ada ACC winglet juga Keren guys ya plat nomornya B Aduh gak kelihatan Nanti kita cek yang belakang ya Oke detailnya keren banget Adiputro kita ke atas sini tuh Keren masa J2, 3, SG atau single glass Ini HDD ya geng ya Ini untuk sasisnya belum saya cek Gak tau sasisnya apa ya Kita keser ke sisi kiri Dan ini juga menggunakan selendang gebrek Atau selendang foyaker full mantul ya geng ya Oh iya ini sasisnya ini geng ya Hino RM280 ABS ya ABS ini apa sih katanya Gak tau apakah airbrake suspensi Kok airbrake sih geng ya Gak tau mohon komen Dan ini tulisan livery yang saya gunakan PT Antarlita Sumatra Gak tau yang tipe livery ini tuh Yang lama atau yang baru Tapi kayaknya ini tipe yang lama Eh sorry Tipe yang baru Yang lama itu gak kayak gini bentuknya Seinget aku ya geng ya Oke disini yang depan Menggunakan ring Keren detail ya guys ya Modnya Farid Madia Ini Mbak kira mau ngetes of pocket Mau Ini mohonnya Farid Manti ya Meng Farid Masa Oke Lusat air suspension Terus PT Antarlita Sumatra Oke nice Kita ke belakang disini Oke detailnya juga lumayan Dapet disini geng ya Z-Bus 3 Mantul Z-Bus 3 SG Single glass ya Belakangnya seperti ini Kelihatan disini Full strobo ya Tidak asing dengan Mod-mod Z-Bus 3 sebelumnya Tapi yang Farid Madawan ini Menang kedetelan gitu ya Kayaknya muantul Detelnya Serasa mod shell Oke disini plat nomor Ada 4 biji guys Detelnya juga dapet Ini plat nomornya BK7378UA Ini tolong Yang tau plat BK Ini daerah Sumatra Atau daerah Kalimantan Yang tau bisa komen Masa Oke masa Keren Yuk kita geser ke sisi kanan Tapi agak ulap Kayaknya guys ya Oke nice Kurang lebih juga sama Seger ya ini Liverinya Tipe livernya Atau bentukannya Terbaru gitu ya Lebih fresh Lebih plong Rasanya jadi ketakdian Ya Terlita Sumatra kan tau Liverinya seperti apa ya Kayaknya ini yang baru sih Fix ya Oke ini jalanan dendangnya Deprek Voyager Masa Oke lanjut kita ke dalam Kabin Masa Ting Ting Der Oke Ya seperti ini jadinya Gini ya Kalau pakai tameng Basically saya sendiri Sebenarnya kurang nyaman Jadi rasanya Kayak pandangan Kurang luas gitu Tapi kalau ini Di daerah Sumatra kan Untuk keamanan ya Gini yang mungkin Karena Sumatra masih banyak Hutan-hutan Takutnya ada hewan nyebrang Atau orang reseh Yang ngelemparin batu Gitu ya Jadi ini Salah satu keamanan juga Oke Karena sasisnya Hino Jadi setirnya disini Hino Dashboardnya mantul Keren Detail ya Masih oke Kalian bisa lihat disitu Karena SG atau single glass Jadi pandangan Lebih lost Ya guys ya Lebih lost Oke lanjut kita ke animasi Animasi pertama Dash Oke animasi pertama Untuk air suspension Seperti tulisannya ya Geng ya Jadi bisa naik turun Pisnya mantul Tuh air suspensi Masih lanjut ke animasi kedua Dash Animasi kedua Buka bagasi Kanan-kiri ya Tanan pintu Kiri Eh kanan tiga Kiri tiga Dan kelihatan disitu Ada detail Sebuah Bahan serep Atau bahan ganti Itu was Bahan belakang Atau bahan depan Itu geng ya Gak tau guys ya Wah keren Mantul ya Detail banget disini Guys Mod free Mod free Modnya Mas Farid Lanjut Di animasi ketiga Yang terakhir Oke animasi ketiga Membuka kap mesin Dan disini Kap mesinnya Oke ya Seperti biasa Mod free nya Farid ya Detail mesinnya Masih cipek Atau gambar Tapi ada Oke ya Sudah 3D Sudah muter Oke disini Ya gak apa-apa Karena ini mod free Masih detailnya Gambar ya Tapi gambar disini Dia gambar yang Ecek-ecek gitu ya Ini lumayan detail Lumayan jelas Tidak Oke mantul Lanjut ke bagian Perlampuan Oke nyala lampu Seperti itu Stop lamp Oke lampu mundur Menyala Masih yang depan Yang depan Yang depan Oke Full RGB Ternyata mantul Warnanya warna-warni Oke lampu jarak jauhnya Itu yang nyala Lampu tambahan ini Atau lampu tembak Biasanya Dan totalnya juga lumayan Ini kalau malam Fix terang Yakin Aku guys Jadi mantul Oke langsung aja Tanpa berlama-lama Tak kerasin volumenya Transmisi manual Kita mundur Kita bawa jalan Boost ALS single glass Ya guys ya Hmm Dari terminal Padang Yuk langsung gasin Bawa seasis hindo Oh iya Mod ini ada 2 varian ya Dengan varian Tanpa Fax Shadow Dan varian Fax Shadow Yang saya gunakan kali ini Fax Shadow itu artinya Bayangan palsu gitu Seperti ini Tuh kalian lihat kan Tuh Nah Nah Ini kan ada bayangan Ini palsu Bayangannya Tuh Jadi tergantung kalian Pengen gunakan yang mana Buat foto-foto yuk Enaknya Menggunakan yang varian Fax Shadow Kalau buat main Kalau biar agak nyaman Pandangan yuk Terserah tergantung kalian Si ya Pokoknya Oke langsung kita Angkat tarikan yuk Dari terminal Padang Bawa PO ALS Masih Oke JetBuzz 3 Single Glass Full ACC ACC Taming juga guys Oke Ini trafiknya Agak ngelelet Kita langsung Blong kanan saja JetBuzz 3 SG Single Glass ALS Masih Oke Gak tau di dunia Apakah sudah ada varian ini ya Di PO ALS Yang tau bisa komen aja Ini hanya di dunia game Oh ada strobo nya juga guys Oke Mantul ada strobo nya guys Oke Enak ya Hendrik nya guys Disini sangat empuk sekali Nyaman Kita mau kemana guys Kita mau kemana guys Kok salah jalan saya Kok salah jalan saya Saya mau belok ke kanan sini loh guys Saya mau belok ke kanan Oke jalan lagi Yuk Pelan-pelan masih Bawa Single Glass Ini penampakan luarnya Sangat ganteng Gagak Tampan Dan mempesona JetBuzz 3 Yang menggunakan Tameng Jareng-jareng sekali ya Saya menggunakan Varian yang tameng Seperti ini Kita pindah ke dalam kabin Dan seperti ini interiornya Oke Kita naik dulu Suspensi nya Oke disini Terutengki Marah Oke detennya disini Ya kelihatan ya Karena ada CC tamengnya tadi Disini kelihatan Situs pedometer RPM Dan kecepatan Berfungsi Setelah berfungsi Mapnya di tengah Kanan kiri Spion berfungsi Ada kayak Spion di bagian kanan Kecil yang menambah Estetika Mantul Oh iya Tombol pintu tadi Belum ya Oke Tombol pintu disini Membuka pintu penumpang ya Kanan kiri Yang depan Menyamping Yang belakang Membuka Mengapa sih bahasanya Geng ini ya Tapi totalnya dapat ya 3D nya Detailnya dalamnya Tuh ada animasi Ini juga Oh ini guys Terpisah guys ya Antara penumpang Dan seat Eh penumpang Dan sopir ya Geng ya Nih bentar 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 Zoomnya dulu Terpisah ya guys ya Keliatannya disini Detailnya juga Dapet banget Detail mantul loh Geng ya ini Modnya Dan ini bisa Berubah juga pintunya Tuh fokus ya Nah Tak hanya lampu Pintu-pintunya Bisa bergerak Menggunakan tombol pintu Oke overall Modnya keren banget Exterior Interior Dengan fiturnya Ya makasih Buat temen-temen yang sedang Mencari mod Boost Single Glass Yang menggunakan Taming Ini rekomendasi Buat temen-temen ya Geng ya Langsung kasih download Ini kayaknya ada Templatenya Lupa nanti Cek aja ya Geng ya Kalau kalian suka Buat livery custom Oke mungkin sekian dulu Kita review Boost Jetpass 3 Single Glass Dengan PO Antarlintas Sumatera Atau ALS Status mod Free Detail ini free ya Buat temen-temen yang melihat Langsung kasih download Link download credit mod Semua saya cantumin di deskripsi Oke buat temen-temen yang belum subscribe Dan langsung sama Dimohon subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru Dari channel Kang Saman Kalau kalian sudah subscribe Jangan akan like video ini Share video ini ke temen-temen kalian Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!